Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, turut menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-49 untuk Radio Sonora. Ulang tahun ke-49 Radio Sonora terus konsisten di dalam memegang janji idealisme pendirinya, yaitu dengan menyajikan informasi-informasi yang tepat, akurat, bermanfaat, dan tentu dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Pada era di mana begitu banjir informasi yang muncul dari berbagai sumber, dan pada saat masyarakat sedang menghadapi tantangan pandemi, Radio Sonora adalah mitra penting pemerintah di dalam menyampaikan berbagai informasi dan tentu mengedukasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena pandemi dan COVID-19 merupakan sesuatu yang masih sangat baru bagi masyarakat kita. Saya berharap Radio Sonora dapat terus menyuarakan optimisme dari kita semuanya untuk menghadapi tantangan yang luar biasa ini. Radio Sonora menjadi sumber untuk hadir memberikan informasi, edukasi, dan clarity atau penjelasan yang bisa membuat masyarakat mampu tidak hanya bertahan, namun bangkit di dalam menghadapi tantangan ini. Pemerintah hadir melalui berbagai hal, Kementerian Keuangan mengelola APBN yang merupakan instrumen sangat penting dalam menghadapi pandemi, melindungi masyarakat, dan memulihkan ekonomi. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini sekali lagi, selamat dan sukses bagi Radio Sonora. Teruslah mengudara dan menjadi rujukan informasi serta hiburan bagi para pendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.